1.500 tahun sebelum masa hidup bangsa kita itu sudah bertuhan Bertuhan itu dengan beragama lain Kalau beragama, berusaha untuk mengetahui Tuhan Kalau bertuhan, hidupnya sehari-hari bertuhan Agamanya apa? Semua agama bagi orang bertuhan baik Islam baik, Kristen baik, Hindu baik Ngebong dupo baik, sedakep saja ya baik Masa kalau orang bisu, orang tuli Orang gak bisa ngomong Tuhan tidak meridloi kehidupannya Pasti meridloi, mungkin tidak Maha pengasih lagi penyayang kok Bahwa negara ini sebenarnya sudah berbentuk Bukan berbentuk ya Bernegara kita itu kondisi politiknya sudah kondisi liberal yang kapitalistis Liberal itu kebebasan, kapitalistis itu duit yang kuasa Kebangkutan dunia, kebangkutan ekonomi itu karena ulah Rusia Ini karena apa? Karena Amerika sudah hancur, lancurnya karena apa? Karena karma Jangan dipikir bangsa itu tidak bisa memikul karma Bisa 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 Saya prediksi, bukan peramal, saya bukan peramal, tidak bisa peramal. Saya prediksi ada tiga permasalahan. Permasalahan pertama adalah sistem di negeri ini setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, begitu Bung Karno meninggal, sistem ini sudah dibuat cak-cak tak karu-karuan. Dan lebih parah lagi adalah ketika tahun 1967, di mana Pancasila itu sudah dirubah menjadi B4 oleh dua orang profesor, Nugro Norto Susanto dan Profesor Daudi Yusuf. Nah, apa dampak akibat dari peristiwa itu? Karena bayi yang lain, dinamakan Hindra misalnya, itu orang kok langsung tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa mbah, tanpa kakek, tanpa boyok kakek, tidak bisa. Hukum itu adalah hukum kodrat Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Demikian juga tentang sejarah bangsa Indonesia ini. Pancasila itu adalah daya kayal. Daya kayal. Daya kayal itu apa? Untuk hidup makmur gemah ripah loh jinawe, rakyatnya tenterang ayem, dan hidup dalam kebahagiaan. Cuk. Oh, lah, mas, ya kalau begini itu mesti nangis. Orang tua-tua harus kumpul menjadi satu memperingatkan yang muda-muda sebelum negeri nari bangkret dan hancur. Daerah-daerah tempat sudah dihiti-hiti di timur, di barat, di utara, dihiti-hiti. Sampai itu pisah dari NKRI itu sih sohrendewi. Lah, kok tergantung orang Jawa? Keliatannya itu sepintas lalu bagi orang yang tidak menguasai hukum Tuhan, pasti menerima. Apalagi kalau kipasnya ini lewat agama dalam tanda petik. Di mana negara agama yang berhasil? Tidak ada. Di dunia ini tidak ada negara agama yang berhasil. Di tempat kelahiran agama justru dari satu warna, satu kitab pecah menjadi ratusan negara-negara. Di Eropa, satu kitab, Alkitab, 2000 tahun yang lalu. Pecah menjadi beberapa negara itu. Antara lain. Mosoknya negara-negara yang merobos pagar, mencolok pagar, mencetakan. Artinya, dulu kan dulur kita itu. Lah, ini oleh karena itu, kanyalan tadi itu harus kita wujudkan makanan berbentuk material. Apa itu? Pada tanggal 4 Juli 1927, waktu Bung Karno kuliah di Bandung, itu mendapat firasat bahwa bangsa kita itu orang kaya, negaranya kaya, rakyatnya rajin bekerja, tapi malas. Sebab dimalaskan oleh sistem. Ah, miskin bukan malas, miskin. Dimeskinkan oleh siapa? Oleh sistem. Karena apa? Sistemnya karena yang merintah adalah penjajah. Nah, relevansinya Indonesia itu apa sekarang dijajah? Bagi orang umum, yang memikirkan perut saja, gak akan, wah, wah, masih gini, masih gini, masih gini. Bagi orang umum. Tapi bagi orang-orang yang otaknya sudah dicerdaskan oleh ilmu pengetahuan, para sarjana-sarjana, para rektor, petro, harus terbuka pikirannya semua. Bahwa negara ini sebenarnya sudah berbentuk, ah, bukan berbentuk ya, bernegara kita itu kondisi politiknya sudah kondisi liberal yang kapitalistis. Liberal itu kebebasan, kapitalistis itu duit yang kuasa. duit yang kuasa. Inilah kenapa Mas Indra, kalau saya itu sekarang pakai tasbek, kemarin dengan Raja Bali, itu ya, dengan para tokoh-tokoh senior, binispo di Trawulan, di Milanggu, di tempatnya kebun coklat, nanti Mas Indra kesanalah, istimewa banget, istimewa banget. Dan kebun itu konon, sudah dikontrah oleh Rusia, sudah dikirim setiap pengiriman nilainya berapa? 11 miliar, hanya untuk coklat saja. Makanya, dan ini saya umumkan sekali kepada rekan-rekan, penonton, apa, ngaji roswa ini, kalau punya kebun, jangan dimubadirkan, mubadirkan, tanami coklat, tanami coklat, coklat itu daerah panas juga bagus, daerah dingin juga bagus, dan tidak sulit-sulit, nanti kalau butuh minih, langsung saya kasih tahu alamatnya, gratis, gratis, demi apa? Demi bangsa kita, supaya bisa makan, kalau salut makbul, salut pencindahan, sudah memelopori, untuk mengangkat kaum marian, supaya hidup layak di negeri ini, karena negeri ini, yang tadi saya katakan, liberal yang kapitalistis, kalau kepercayanya, silahkan bergerak, percayanya silahkan bergerak, sampai waduh, kayak gitu, mendirikan negara itu, tidak seperti membalik tangan, susah payah, saya mulai 3 tahun, ikut bapak saya di hutan-hutan, hanya mempertahankan kemerdekaan, sampai dewasa, sekarang, sebentar-sebentar, kalau ingin nge-sroh negara ini, awas, hati-hati, PKI lahir kembali, tolong, yang bilang begitu, otaknya itu dicuci, belajar lagi, PKI memang komunis, tapi komunis, belum tutup PKI, ini penting, karena apa, kalau setiap komunis, itu dianggap jelek, kita itu, sudah terjebak, oleh strategi, saya selalu dulu, bilang pangan sang, sekarang langsung, ke-saham Amerika, kenapa, Biden, kemarin itu pidato di PBB, apa isinya itu, kebangkutan dunia, kebangkutan ekonomi itu, karena ulah Rusia, ini karena apa, karena Amerika sudah hancur, lancurnya karena apa, karena karma, jangan dipikir, bangsa itu tidak bisa memikul karma, bisa, bisa bangsa itu memikul karma, ya, oleh karena itu, karma bangsa ini harus, harus kita tebus, caranya biasa, dengan apa, dengan cara klasik, kalau yang dilakukan kakek ini, meruat alam, makanya saya dudang, ke kampung-kampung, ke desa-desa, kalau acaranya baik, suci, saya datang, saya datang, dan kadang-kadang, saya diminta, ruat dua jam, ruat kampung, karena paruat itu, meluruskan, dengan membaca-membaca mantra, mohon kepada para leluhur, dan semesta alam, yang disebut, betorokolo, betorokolo itu tidak jahat, betorokolo itu dewa, kolo itu zaman, zaman ini, dialektika perputaran politik, ini yang ngatur juga, zaman, bagaimanapun, setiap 700 tahun, ideologi itu harus ganti, tapi ideologi, yang relevan, tahun 27, sampai tahun 3000 lagi, hanya ideologi, yang ada di Indonesia, yang namanya adalah, marhanisme, ajaran Bung Karna itu, seluruh kitab suci, tujuannya apa, supaya, jangan menekan, kepada manusia satu, dengan manusia yang lainnya, mulai daore, taore, jamburinjil, sampai dengan Al-Quran, istilah Perancis, eksploitasiung, denasiung, parnasium, dan eksploitasiung, di lompat lompat, Bung Karna itu, selalu mengatakan, itu, kenapa kita tidak, bangga menjadi bangsa, yang besar ini, sekarang menjadi bangsa, di ketiaknya, orang Amerika, sekarang bangkut, Amerika itu, penduduknya, cari makan, kadang-kadang, lulu, yang pahuan, saya punya murid, di Amerika, namanya, Dr. Baker, sama Yuni, sering dikirimi, gambar-gambar, dan sangat takut, dan orang, timur tengah, termasuk, di Yerusalem, mengatakan, si Jawa itu, anak Jehova, orang yang dekat dengan Tuhan, betul, karena apa, sebelum ada agama, 1500 tahun sebelum masa hidup bangsa kita itu sudah bertuhan, bertuhan itu dengan beragama lain, kalau beragama, berusaha untuk mengetahui Tuhan, kalau bertuhan, hidupnya sehari-hari bertuhan, agamanya apa, semua agama bagi orang bertuhan baik, Islam baik, Kristen baik, Hindu baik, ngebong dupo baik, sedangkap saja ya baik, masa kalau orang bisu, orang tuli, orang tidak bisa ngomong, Tuhan tidak, tidak meridloi kehidupannya, pasti meridloi, tidak mungkin tidak, maha pengasih lagi penyayang kok, oleh karena itu, kalau yang merasa sudah berjalan ke sana monggo, kita tebus, kita ruat, kesalahan bangsa Indonesia, harus meluruskan, sekarang itu masih ada demarkasi, kelompok-kelompok, itu para konglomerat yang bermasalah, memang umumnya bermasalah, bagaimana tidak, negara itu nyetak duit untuk apa, untuk rakyat, dan duit yang dicita itu ada kesimbangan, kepentingan nasional, dan internasional, kalau nyetaknya oper, jenengi inflasi, barang-barang regoni, muahal, tapi dodo-dodo, noandur, segala macam, keringetan semacam, ditukangnya barang, hasilnya tidak ada, itu kalau sudah inflasi ya, tapi, kalau, mencetak uang itu, orang luar negeri tidak menghargai, misalnya, wang satu dolar kok, nilainya sampai, lima ribu rupiah misalnya, yuk kita yang bodoh, bila perlu kita yang menentukan keuangan dunia, itu kita, karena apa, surganya dapat dari kita, yuk siapa yang tidak butuh, hasil laut yang disebutkan luasnya, siapa yang tidak butuh, tambang-tambang, di negeri yang demikian hebatnya, siapa yang tidak butuh, hasil hutan, yang demikian hebatnya, kenapa kita tidak bangga, menjadi tidak bangga, kalau otak kita itu, sudah tiap hari, sujud pada leluhurnya bangsa lain, bumimu kuina, bumimu tinggalan di babakmu, buyut-buyutmu, bukan tinggalan di wonglio, nah, inilah makanya, saya nun, saya umatun, mendiang bangu kuona ke-12, pinggalkan gelar kancengiai, pangeran hari, omni semua yukdo, katanya, saya itu resi, tapi kalau negara dalam keadaan, sudah gamat, saya harus tampil ke permukaan, untuk itu, saya terima kasih, pada mas Indra, nanti, nanti kalau misalnya sedikit-sedikit, benar-benar di piang bak, tapi yang penting-penting, tidak usah dikredit, karena, negara ini, sistemnya harus dirombak total, kalau tidak, tidak akan, sampai kiamat, tidak akan bisa terjadi, karena sistem ini, yang menemati adalah, minoritas manusia, yang genggap, 80%, uang yang dicetak, bahkan ada yang taruh di luar negeri, sedangkan 20%, sabang sampai merauke, bok doa, sampai ini, ini, cokelok, ya tetap, tetap oleh duit kepeng, paling-paling untuk kerohan saja, gitu loh ya, jadi ini, bahasa saya itu, terpaksa vulgar, supaya jelas, saya gamlang, karena semua sudah, tutup telinga, pasang kaca mata kuda, hehehe, dan apa lagi, Pak Nangku, saya ingin menegaskan, kepada yang jati, bahwa, meskipun matahari terbit dari barat, sepanjang kita pakai sistem pemilihan umum, negeri kita, enggak akan pernah berdikali, betul, karena apa, rakyat, saya ingatkan sekali lagi ya, karena meskipun nanti itu, kalian nanya, enggak ada pembelian umum ya, dulu kesalahannya, pada waktu rakyat, mau pembelian umum, mereka itu yang, yang punya duit itu, membagi orang, sesuai dengan provisi masing-masing, dibagi ke kelompok, tertentu, ke rakyat paling bawah, jangan ikut pemilu, negara ini, enggak karu-karuan, gini, baik gol put aja, bilang dulu, enggak usah pergi, satu, yang kedua, ada yang pada waktu itu, karena menang ya, diarahkan dengan dia, yang macam-macam, artis-artis, dibakai, kanukapannya, segala macam-macam, yang ketiga adalah, tingkat, kelas nasional, kelas nasional itu artinya, tingkat pusat itu, kan punya instansi, atau punya korp, yang punya jajaran, sampai tingkat bawah, lah kalau yang di tingkat pusat, itu yang menginstruksikan, daerah kecamatan itu, ini harus menang, lah bagaimana, tingkat-tingkat rendah itu, yang bisa ikut, pasti takut kan dengan atasan, karena hidup gaji, tiap bulan, makan karena korp itu, misalnya ini ya, dan satu yang kedua, kalau tidak datang ke TPS, dia tuh pinter, kartu itu juga sudah utuh, kartu itu masih utuh seperti ini, ya, kalau sudah utuh, malam-malam, diam-diam, dicoblosi, sesuai dengan seleranya, setiap pemilu, ada seperti itu, dan saya pernah, sebagai orang penerangan, sebagai orang wartawan, yang pada waktu itu, di dalam Departemen Penerangan, saya pernah mendeteksi itu, dan saya tahu persis, saya tahu persis, dan hampir seluruh presiden, sampai yang terakhir, semua rekayasa seperti itu, dan bila perlu misalnya Joko, apa misalnya presidennya itu, seorang yang bodoh, seorang yang pengalaman politik, bisa diatur, dimenangkan bisa, dengan sistem itu, hanya untuk supaya, kita biar tetap dipimpin orang bodoh, supaya rakyat, bisa diapusi, lewis rakyatnya, bisa diapusi, harta kekayaan Indonesia, bisa kita kuasai, kan seperti itu, artinya bisa disimpulkan, bahwa, sistem demokrasi, itu adalah, alat bagi Amerika, untuk mengejar, semua negara di dunia, semua negara di dunia, betul, semua negara di dunia, demokrasi, sebenarnya, dari kata, demos kratos, demos itu kekuasaan, demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan, negara itu sebenarnya, kekuasaan rakyat, tapi, Amerika, sebagai negara kapitalis, ya, di sana itu, harus, bisa menguasai, kekayaan, di dunia ini, supaya, dia menjadi negara yang, super power, super kaya, ya, super kaya, oleh karena itu, mereka menggunakan, keyakinan, keyakinan, dari bangsa tertentu, untuk, selamat menikmati,